Intro Halo Soccer Mania kembali lagi di Blessing Soccer News Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola Tentunya untuk kalian semua selamat menyaksikan Inter Milan beri isarat bakal pertahankan dua pemainnya Inter Milan mengisaratkan bakal mempertahankan dua pemain yang jarang dipakai yakni Alexis Sanchez dan Christian Eriksen Christian Eriksen sempat menjadi daftar utama pemain yang akan dijual oleh Nerazzurri namun perlahan peruntungannya berubah Asisten pelatih Christian Stelini mengatakan jika Christian Eriksen masih jadi bagian penting dalam tim biru hitam Tak cuma Christian Eriksen, Stelini juga menjelaskan kondisi Alexis Sanchez Menurutnya Alexis Sanchez masih jadi sosok krusial dalam squad Inter Milan Thomas Tussle sempat heran di kontrak Chelsea 18 bulan Thomas Tussle menjelaskan alasan dirinya menerima tawaran kontrak selama 18 bulan dari Chelsea Durasi kontrak itu terbilang cukup singkat Biasanya perlu menawarkan kepada pelatih kontrak dengan durasi minimal 3 tahun Saat tahu itu ia mengaku sempat merasakan kekhawatiran Namun pada akhirnya Thomas Tussle menerima kondisi tersebut Pada awalnya memang ada kekhawatiran Tetapi apa bedanya jika mereka memberi saya kontrak lama Namun bisa memecat saya kapanpun Kata Thomas Tussle Lionel Messi akan tuntut media yang membecorkan detail kontraknya Lionel Messi dikebarkan akan segera mengunjungi meja hijau Ia ingin menuntut El Mundo yang membecorkan detail kontraknya bersama Blaugrana El Mundo menuliskan kalau Lionel Messi bisa menerima bayaran Senilai 555 juta euro dalam kurung waktu 4 tahun di Barcelona Seperti yang dituliskan Fabrizio Romano Lionel Messi akan menerima 138 juta euro per musim Ditambah variable-variable lain Laporan tersebut sukses membuat Lionel Messi murka Ia sedang menyiapkan tim legal untuk melayangkan tuntutan terhadap El Mundo Lagi bukeh Real Madrid tetap ngebet rekrut pilihan Bape Real Madrid tetap berencana merekrut pilihan Bape dari Paris Saint-Germain Pada bursa transfer musim panas nanti Padahal kondisi finansial El Real sedang tercepit akibat Covid-19 Real Madrid akan mencari cara agar kondisi keuangan klub tak banyak terpengaruh Caranya dengan menjual beberapa pemain Agar neraca keuangan tetap seimbang jika setuju mendatangkan kilian Bape Kehadiran kilian Bape diakini akan bisa meningkatkan perhasilan dari sektor bisnis Wajar bila Real Madrid sangat bernapsu untuk bisa mewujudkannya AC Milan siap permanenkan baik buangan Manchester United AC Milan dikabarkan siap mempermanenkan baik buangan Manchester United Yaitu Diogo Dalot sesuai dengan nominal yang diinginkan Dikutip dari laporan The Stars Mengeklaim bahwa Rossoneri siap untuk menebus Diogo Dalot Senilai 15 juta ponsterling Rencananya pada akhir Januari ini Pihak AC Milan bakal bertemu dengan manajemen Manchester United Guna mendiskusikan perubahan status Dalot Diogo Dalot sendiri menikmati kehidupannya di Milan Dan tidak akan menolak apabila memperpanjang masa baktinya di San Siro Kapan Aubameyang akan kembali perkuat Arsenal Mikil Arteta mengaku tidak tahu kapan Pierre-Emerick Aubameyang Akan kembali membela Arsenal setelah sang striker menjalani isolasi mandiri Sebelumnya Arsenal mengumumkan absennya Aubameyang Karena pemain harus menemani ibunya yang sedang sakit Mikil Arteta mengonfirmasi pemain berusia 31 tahun tersebut Absen dari skuad Arsenal karena harus menjalani protokol kesehatan Covid-19 Mikil Arteta sendiri juga belum bisa memastikan Kapan mantan penyerang Borussia Dortmund itu bisa dimainkan lagi Tidak dilatih Jargon Klopp Girard menyesal tinggalkan Liverpool Steven Girard mengaku menyesal karena menolak kesempatan Untuk menaikkan perpajahan kontrak satu tahun di Anfield Sebelum akhirnya ia pindah ke LA Galaxy Sehingga tidak merasakan dilatih oleh Jargon Klopp Beberapa bulan setelah kepergiannya Liverpool memutuskan untuk mengangkat Jargon Klopp sebagai pelatih baru Melihat ke belakang sekarang Saya berharap memiliki kesempatan untuk mendapatkan periode kecil di bawah asuhan Jargon Klopp Ujar Steven Girard kepada Daily Mail Lautaro Martinez tegaskan akan terus bertahan di Inter Milan Lautaro Martinez menegaskan bahwa ia bahagia di Inter Milan Saat ia dikabarkan tengah dalam pembicaraan mengenai kesepakatan kontrak baru Kontrak Lautaro Martinez saat ini akan berakhir pada tahun 2023 mendatang Seringkali dikaitkan dengan Barcelona tahun lalu serta sejumlah klub top Eropa lainnya Namun Inter Milan bekerja keras untuk mempertahankan Lautaro Martinez Dan ingin mengikatnya dengan kontrak baru Striker berusia 23 tahun itu juga mengaklaim cukup puas dengan lingkungannya saat ini Dan bersedia untuk memperbarui kontraknya Siap tinggalkan Real Madrid Sergio Ramos merapat ke Manchester United Back Sergio Ramos siap meninggalkan Real Madrid akhir musim ini Dengan Manchester United sebagai tujuan pilihannya Sergio Ramos akan bisa digaid klub lain secara gratis Dia sudah diperbolehkan berbicara dengan klub lain untuk mengamankan kesepakatan prakontrak Gaji Sergio Ramos sebesar 200 ribu ponsterling Menjadi kendala klub peminat Sergio Ramos Oleh karena itu Manchester United menjadi klub yang realistis bisa menggaji Sergio Ramos Jika Sergio Ramos pindah ke skuad oleh Gunnar Solskjaer Dia akan menjadi duet yang apik bersama Harry Maguire Hasil pertandingan Chelsea vs Brunley Skor 2-0 Chelsea memetik kemenangan pertama di bawah Aswan Thomas Tusser Sibiru menaklukkan Brunley dengan skor 2-0 Chelsea unggul 1-0 atas Brunley di bawah pertama Cesare Aspili Quetta yang membawa Sibiru unggul pada menit ke-40 Gol kedua Chelsea baru diciptakan pada menit ke-84 Marcos Alonso yang menjadi pencetak golnya Dengan hasil ini Chelsea pun duduk di posisi ke-7 kelas pen Liga Inggris Dengan raihan 33 poin hasil dari 21 pertandingan Hasil pertandingan WSM United vs Liverpool skor 1-3 WSM United dipaksa bertekuk lutut oleh Liverpool Dengan skor 1-3 di matchday ke-21 Premier League Mohamed Salah mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-57 Di menit ke-68 Mohamed Salah kembali mencatatkan namanya di papan skor Di menit ke-84 giliran Jorgini Witsnadu mencatatkan namanya di papan skor buat Liverpool Di menit ke-87 Raik Dawson mencatatkan gol buat WSM United Hasil ini membuat Liverpool sementara naik ke peringkat ketiga kelas men Liga Inggris Dengan 40 poin dari 21 pertandingan Hasil pertandingan Brickton vs Tottenham Hotspur skor 1-0 Brickton sukses mengandaskan Tottenham Hotspur dengan skor 1-0 Dalam partai lanjutan Premier League pekan ke-21 Di babak pertama Brickton mampu unggul 1-0 Lewat gol dari Leandro Trusser di menit ke-17 Di babak kedua Spurs berjuang sekuat tenaga untuk menyemakan kedudukan Namun skor 1-0 tetap tak berubah hingga akhir laga Hasil ini membuat Tottenham Hotspur sementara tetap di peringkat ke-6 kelas men Liga Inggris Dengan 33 poin dari 20 pertandingan Hasil pertandingan Barcelona vs Athletic Bilbao skor 2-1 Barcelona sukses mengalahkan Athletic Bilbao dengan skor tipis 2-1 Dalam partai lanjutan La Liga di Giornata ke-21 Barcelona unggul lebih dulu di menit ke-20 lewat tendangan bebas Lionel Messi Namun Athletic Bilbao berhasil menyemakan skor di menit ke-49 lewat bunuh diri Jordi Alba Dalam kedudukan imbang Antoine Griezmann muncul sebagai pahlawan lewat golnya di menit ke-74 Tiga poin tambahan ini juga mengangkat posisi mereka keurutan dua kelas men sementara dengan 40 poin Hasil pertandingan Lorien vs PSG skor 2-3 PSG takluk di bekan ke-22 Liga Perancis musim ini Les Parisien secara mengejutkan takluk 2-3 atas Lorien Lorien unggul lebih dulu di menit ke-36 lewat Lauren Abergel Neymar berhasil menyemakan skor usai mencetak gol lewat penalti di menit ke-45 Di babak kedua PSG berbalik unggul berkat penalti kedua Neymar di menit ke-57 Namun Lorien mampu mencetak dua gol tambahan lewat Yuan Wissa dan Lauren Abergel Skor menjadi 3-2 dan tak berubah hingga wasit menulit-ulit panjang tanda berakhirnya pertandingan Hasil pertandingan AS Roma vs Verona skor 3-1 AS Roma tampil teranggina skala menjamu Verona 3 gol dalam lagak itu cukup untuk memenangkan Roma 3-1 Gianluca Mancini membuka skor untuk tuan rumah pada menit ke-20 Hendrik Mkhitaryan mengadakan 2 menit kemudian Disusul gol dari Borja Mayoral di menit ke-29 Verona mencoba meningkatkan intensitas di babak kedua dan mendapatkan gol dari Ebrim Makule Skor 3-1 berhasil dipertahankan skuad Serigala Ibu Kota Untuk menempati posisi tiga kelas main Liga Italia dengan 40 poin dari 20 lagak Hasil pertandingan Kadis vs Atletico Madrid skor 4-2 Atletico Madrid meraih kemenangan di Liga Spanyol Mereka berhasil menaklukkan Kadis dengan skor 4-2 Luis Suarez membuka keunggulan Atletico Madrid di menit ke-28 Namun Negredo berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-35 Atletico Madrid kembali unggul di menit ke-45 lewat Saul Liguez Di babak kedua Atletico Madrid menambah 2 gol lagi melalui Suarez di menit ke-50 Dan Koke di menit ke-88 Kadis hanya mampu membalas gol lewat gol Alvaro Negredo di menit ke-71 Dengan hasil ini Atletico Madrid memucagi kelas main dengan 50 poin dari 19 lagak Liverpool sepakat untuk mendatangkan back Preston Ben Davies Raksasa Premier League Liverpool dikabarkan telah sepakat untuk membeli back Preston North End Ben Davies dengan harga 2 juta pound sterling Menurut laporan dari Kual, Liverpool disebut telah menggelar diskusi dengan pihak Preston sepanjang akhir pekan kemarin Dan sekarang The Reds disebut telah menemukan kata sepakat dengan klub tersebut terkait nominal transfer Ben Davies Menurut laporan tersebut Liverpool pun siap menebusnya dan menuntaskan transfernya sebelum bursa transfer ditutup Sami Kedira selangkah lagi gabung Hirta Berlin Sami Kedira pamit dari Juventus dan selangkah lagi akan bergabung dengan klub Bundesliga yaitu Hirta Berlin Dilaporkan oleh Kickers dan Skysport Italia, pemain internasional Jerman tersebut akan menjalani tes medis hari ini Jika semua lancar, Sami Kedira akan menandatangani kontrak yang akan mengikatnya sampai bulan Juni tahun 2023 mendatang Sami Kedira masih terikat kontrak dengan Juventus sampai akhir musim ini Namun ia sudah sepakat dengan Bianconeri untuk memutus kontraknya sehingga ia bisa pergi dari Turin dengan gratis Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Terima kasih telah menonton!